Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bahas cara menambah KD untuk muatan pelajaran bahasa dan sastra Sunda di e-raport SD. Pertama-tama, kita masuk ke aplikasi e-raport. Pada aplikasi e-raport ini, membuat KD untuk semua jenjang dan semua muatan pelajaran. Terkecuali untuk muatan pelajaran lokal seperti muluk bahasa Sunda, kita harus meng-inputnya sendiri. Dengan cara, pada menu kiri, kita klik data KD. Selanjutnya, kita klik tambah KD. Nah, ini kolom untuk menambah KD. Di muatan pelajaran bahasa Sunda di kelas 4 ini ada disesuaikan dengan jumlah tema berjalan. Semester genap ini ada 4 tema, mulai dari tema 6 sampai dengan tema 9. Maka, karena ada 4 tema, KD pengetahuan pun ada 4, ditambah KD keterampilan ada 4, jadi 8. Untuk aspek sosial dan spiritual, kita bisa tambahkan kemudian. Ini saya akan menambahkan hanya untuk semester genapnya saja. Untuk semester ganjil pun bisa ditambah kemudian. Setelah itu, akan ada tampilan seperti ini. Untuk mata pelajaran, kita pilih bahasa Sunda. Tingkat pendidikan, saya kelas 4. jenisnya adalah aspek pengetahuan. Semesternya, semester genap. Semester genap dimulai dengan KD 3.6. Tadi saya sudah mengisi 3.6, berarti sekarang mulai dengan 3.7. KD kita ambil dari situs yang mana KD ini, jumlah KD-nya sesuai dengan tema berjalan, maka ini adalah KD hasil revisi yang akan kita gunakan di rapor semester genap. Semester genap dimulai dari 4.3.6. Maksudnya, ini keempat, aspek pengetahuan, KD 5.5. Jadi, karena saya mau mengiru tema 7, berarti yang ini. Kelas 4, aspek pengetahuan, tema 7. Kita kopikan. Kemudian, kita pastikan ke aplikasi e-raportnya. Seperti biasa, apabila redaksi kalimat KD ini terlalu panjang, maka kita harus meringkas sedemikian tanpa mengurangi esensi KD itu sendiri dengan syarat tidak lebih dari 60 karakter. Mengeditnya kemudian, kita isi ini sampai KD 3.9. Untuk link KD, saya sertakan di description box di bawah. Rekan-rekan bisa mengkopinya juga. Ini KD 3.8. Semesternya semester genap. Setelah aspek pengetahuan selesai, maka kita kopikan juga aspek keterampilan. Berarti aspek keterampilan dimulai dari KD 4.6, kemudian 4.7, sampai 4.9. Jangan lupa, ininya kita pilih aspeknya pengetahuan. Ini pun pengetahuan. KD 4.6, keterampilan. Semesternya kita ganti, semester genap. Keterampilan, keterampilan. Rekan-rekan bisa melakukan hal yang sama untuk mengkopi paste KD dengan cara seperti tadi. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengklik simpan. Demikian, cara singkat untuk menambah KD muatan pelajaran Bahasa Sunda. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.